Intro Satu hari terakhir, Jagatmaya dihebohkan dengan pernyataan salah satu warga kampung miliarder Tuban yang mengaku telah menghabiskan uang senilai 2, miliar dalam satu tahun. Pernyataan ini mengehebohkan dan ditanggapi beragam oleh warganet. Utamanya warganet yang masih bergaji UMR dan belum terpikirkan untuk bisa memperoleh uang sebanyak itu dalam waktu satu tahun bekerja. Penasaran kan seperti apa cerita ini? Inilah selengkapnya di Sedang Spiral. Sebagai bahan inspirasi kita semua untuk bisa bijak dalam mengelola keuangan. Anda mungkin masih ingat dengan kampung miliarder di kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur? Warga di sini viral menjadi perbincangan warga di tanah air karena pada tahun lalu sejumlah warganya mendadak kaya raya dan secara bersama-sama kompak memborong mobil baru yang mewah. Mereka mendadak menjadi sultan dengan memperoleh sejumlah uang tunai yang fantastis setelah mendapatkan ganti untung karena lahan mereka dibeli untuk proyek pembangunan kilang minyak Pertamina. Nah, kondisi tersebut berupa 180 derajat dengan hari ini. Setelah mendengar pernyataan salah satu warganya yang mengaku menyesal telah menjual tanahnya ke Pertamina dan saat ini dalam kondisi memprihatinkan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan karena uang yang diterima senilai 2,5 miliar telah habis dalam satu tahun. Sontak kata 2,5 miliar menjadi trending di Twitter dan beragam pendapat warganet menyeruak dengan melampirkan kata tersebut. Sebagian besar tentu menyayangkan cara warga tuban tersebut padahal kalau dikelola dengan baik uang tersebut bisa memenuhi kehidupan warga satu keluarga yang tinggal di pedesaan. Dari sini kita semua mendapat pembelajaran yang berharga agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dan berikut cara-cara bijak yang bisa kita lakukan berkaca dari cerita warga kampung Meliadar Tuba. Ganti jadi sumber pemasukan baru Hal yang paling penting yang harus dilakukan jika mungkin kita memperoleh rejeki nomplok seperti mereka adalah dengan mengubah sebagian uang tersebut untuk membuat sumber pemasukan baru. Apakah dibelikan tanah baru di tempat lain untuk lahan pertanian? Membangun bangunan baru untuk disewakan? Atau membeli usaha baru seperti membeli hewan ternak? Justru jangan dibelikan dengan kendaraan mewah yang harganya terus menurun dari tahun ke tahun. Atur anggaran sesuai prioritas kebutuhan Anda tentu paham bahwa menghadirkan anggaran sebagai salah satu cara mengelola keuangan agar memudahkan Anda dalam memisahkan kebutuhan dan keinginan. Kita bisa membagi prioritas kebutuhan dalam anggaran kita sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Sisikan untuk dana darurat Peran dana darurat menjadi krusial dalam keuangan seseorang. Dana darurat akan sangat berarti saat seseorang tiba-tiba mengalami penurunan pendapatan. Dana darurat mampu mencegah seseorang berutang atau menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini sangat penting supaya warga yang mendadak sultan ini bisa tetap menjadi sultan, tidak langsung drop karena kebutuhan besar yang tidak terduga. Menabung di instrumen investasi Mendengar kata menabung mungkin kita sudah bosan juga karena ini sudah diajarkan sejak masa kecil. Namun ini tetap sangat penting hingga saat ini. Bahwa kita tetap harus memikirkan untuk bisa menabung uang ke beberapa instrumen yang bisa kita pilih sebagai cadangan kalau ada kebutuhan yang tidak terduga. Lagi-lagi ini penting lho. Penuhi kebutuhan keluarga Jika semua kebutuhan penting sudah tercukupi, nah sebagai sultan mendadak, tidak ada salahnya untuk memikirkan untuk memenuhi keinginan keluarga untuk beberapa kebutuhan konsumtif. Setelah semuanya dianggap aman, barulah kita boleh menggunakan uang untuk membeli barang-barang konsumtif seperti mobil, motor, perangkat elektronik, peralatan dapur, atau apapun yang dibutuhkan dan belum dimiliki selama ini. Nah, itulah beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan secara bijak agar kejadian yang mengehebohkan di kampung miliarder ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mengetahui video menarik lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!